Halo dari Social TV, ketemu lagi sama gue Dimas di acara yang kayaknya ditunggu-tunggu sama hampir semua orang nih Peluncuran Oppo Reno, walaupun diluncurinnya di Cina, tapi gue tadi nonton barengan sama Pak Bos, Pak Bosnya Oppo nih Ini adalah Aryo, Aryo sebagai manager PR ya? Dirinya sendiri Jadi daripada gue yang menjelaskan apa itu Reno yang memang gue belum megang sama sekali sih, mendingan kita ngobrol sama Mas Aryo Halo Mas Aryo Halo Mas Dimas Iya, jadi gue melihat bahwa Oppo Reno ini benar-benar menarik, yang which is gue juga sebenarnya pengen banget punya sih Kalau dikasih gratis Iya, sama, pengen punya kalau dikasih gratis Nah, ini jelasin dong Reno itu apa dan kenapa dan dia akan menggantikan siapa gitu Reno itu lini seri baru, jadi kemarin tempat ada salah persepsi tuh, pikirannya Reno itu adalah merk baru Jadi bukan merk baru, ini lini seri baru, yang kita luncurkan dengan target lebih kepada perangkat yang premium, bukan flagship, karena flagship itu masih ada di seri fine Jadi Reno itu sebenarnya tengah-tengah antara R-series dengan F-series, F-series sendiri kan sekarang udah naik ya Di F11 Pro itu sudah pakai kamera yang rising camera, kemudian layar yang fullscreen, itu kan udah tanda-tanda bahwa F-series itu sudah naik kelasnya Nah, semakin naik kelasnya F-series ini, semakin dekat juga dengan R-series Nah, ada kemungkinan Reno ini akan jadi salah satu seri yang mereplace kedua seri ini Ada kemungkinan, jadi karena terlalu dekat sih Intinya antara ketika ada arah F-series, kemudian ada yang namanya R-series, dan ada Reno itu kayaknya orang akan jadi ambigo Jadi posisi Reno akan ada di situ, di pasar premiumnya Oppo Nah, ada lagi nih yang cantik banget dari Oppo Reno ini adalah kamera depannya Boleh dikasih lihat nggak nih, Mas? Lihat ya Ini keren banget, asli Coba sekali lagi Keren kan? Nah, kita nanya-nanya aja nih, speknya gimana, terus pasti yang pengen pada tau harganya kan? Belum ada sih harganya di Indonesia Nah, Mas, speknya gimana sih nih, Oppo Reno ini? Oke, Reno itu ada dua Yang satu namanya Reno Itu layarnya 6,4 inch OLED screen Kemudian, screen to body ratio sama, dua-duanya, 93,1% Reno itu pakai Snapdragon 710 Itu ada internal 6GB ditambah RAM 6GB, sorry Ditambah 128GB sama 8GB ditambah 256GB Kemudian, kalau Reno 10x lossless itu, dia pakai, bedanya pakai Snapdragon 855 Kemudian, yang tersedia RAM 8GB internal 256GB Nah, ini adalah Reno 10x, ini kameranya ada 3 Kalau Reno kamera cuma ada 2 48GB tambah 5MP Kalau ini ada 48GB, kemudian ada 8MP sama 13MP yang telephoto Telephoto ya? Telephoto Telephotonya itu kita 10x lossless zoom Kemudian, hybridnya 10x, jadi kurang lebih 20x Gitu Kemudian, apa lagi ya? VOOC 3.0 Itu 80 menit penuh Kemudian, baterainya sendiri 4096 Kemudian, dukungan lainnya itu ada NFC, Android Beam Kemudian, ada USB Type-C 3.0 Kemudian, ada yang namanya Hi-Res Audio Dan juga, Dolby Atmos buat nonton film Nah, yang pengen lo tau apa sih harganya kan? Nggak ada ya, belum ada harga di Indonesia ya? Belum ada harga di Indonesia Tapi kalau kisaran tadi sih, antara 8-12 jutaan 8-12 juta, lo dapat 855 plus zoom 10x Lossless, kayaknya sih cute banget Asli Dan Gorilla Glass 6, depan-belakang Terus juga, kalau teman-teman sudah pernah pegang R17 Pro Ini materialnya sama Jadi, pakai dibuat dove Tapi yang di sini tetap dibuat seperti kaca Dan yang enaknya adalah kameranya ada di dalam bodi Oh, jadi nggak keluar ya? Nggak keluar Terus, nggak ada yang nanya, nih tombol hijau nih buat apa nih? Ada tombol kecil hijau itu sebenarnya buat ngelindungin kamera Kalau lagi naruh gini Keren, jadi dia nggak bakalan, nggak bakalan baret ya? Baret ke kamera, karena dirindungin pakai ini Ini dibuat khusus buat orang-orang yang suka punya, apa namanya? Suka pakai handphone tanpa casing, kan? Biasanya kan suka naruh sembarangan Terus, kemudian kalau gini kan nggak tahu nih Ini di mana sih flashnya Jadi, flashnya itu akan ada di sini Kalau kita nyalain Dia akan naik Oh, flashnya ada di situ Jadi, kalau ini kamera utama yang 48 Ini yang 8, ini yang 13 Kemudian ini sensor infrared ya? Oh, oke Zoom-nya berarti pakai infrared ya? Iya, dan ini mic ya Oh, secondary mic ya? Ya, mic-nya ada 3 Ada di atas 1 Oh, 10 triari Di sini Sama 1 lagi di sini Gila, jadi ini kayaknya handphone pertama yang mic-nya 3? Mic-nya 3, ya Karena yang di sini lebih ke buat audio zoom-nya tadi Oh, oke Jadi, kalau kita lagi ngerekam video Terus kita nge-zoom Nah, itu audionya akan nge-zoom ke arah Kita melakukan perbesaran Jadi, akan terlihat Terdengar jelas Nah, pertanyaan utama nih Yang pasti penonton pengen tahu Kapan masuk Indonesia, Mas? Tunggu, udah baru dari pabrik Mudah-mudahan dalam waktu dekat Tapi, kita nggak berani ngomongnya Karena kita tergantung dari pabrik kita Kalau mereka sudah siap Biasanya nanti akan ada kabar lebih lanjut Perkiraan Q2, Q3? Q2 Q2 guys, gile bener Berarti sebentar lagi lo nabung THR, lo tabung buat OPPO Reno nih Gitu aja nih, ada apa lagi Mas? Kira-kira yang bisa di-share? Yang bisa di-share Ini seri pertama yang Keren banget Sebenernya buat nonton video Selain layar panoramik Terus juga Dolby Atmos Karena speaker-nya ada dua Kanan-kiri? Iya, disini dan disini Jadi speaker-nya ada dua Jadi enak banget buat nonton video Dan juga Sebenernya tadi ada beberapa Yang kita masukin juga sih ke yang 855 Kita pake thermal piece Jadi untuk pendinginannya pake itu Itu yang belum ditau Dan bahannya memang depan belakang itu kaca Gorilla Glass 6 Dan ini kuat banget, solid banget Mungkin Mas Dimas mau megang? Aduh, satu miliar gak nih? Sama yang sebelum-sebelumnya Mungkin yang dibandingkan dengan flagship Atau handphone yang lain Bodinya si Reno ini lebih solid sih Nah, buat yang belum tau Tadi thermal piece itu Biasanya menghantarkan panas dari prosesor Ke heat spreadernya Nah, biasanya Kebanyakan handphone itu gak ada Itulah yang menyebabkan Kenapa banyak handphone panas Karena panas itu tidak tersebarkan dengan baik Nah, tadi Mas Aryo bilang bahwa Udah ada thermal piece-nya Jadi, lo jangan khawatir sih Ini panas sih Ada lagi nih Mas? Itu aja sih Sampai Tunggu aja kelanjutan berikutnya Karena kita akan coba untuk Selanjutnya experience Tentang 10x lossless zoom-nya Yaudah, kalau gitu Thank you banget Mas Sama-sama Mas Oke, guys Thank you banget nih Waduh, gue ngomongnya guys-guys juga nih Gue excited banget nih sama OPPO Reno nih Sayangnya gue belum bisa megang Karena memang gak ada barang demonya sih Ini barang cuman bisa Yang megang cuman Aryo doang Jadi Kita yakin bahwa nantinya juga OPPO akan meminjamkan untuk review Dan kayaknya tadi juga ada Pembicaraan mengenai Experience 10x lossless zoom ya Oke, kalau gitu Lo tunggu aja berita berikutnya Untuk OPPO Reno Dan gue Dimas Dari Daily Social TV Undur diri Tungguin aja ya Review dan Experience-nya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.